Hai guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi ya, kemarin udah nge-review beberapa sepatu ya bahkan ada yang bukan punya gue, punya anak gue dan sekarang kali ini gue kedatangan sebuah barang baru dari Nah, ini barang Indonesia ini barang Indonesia aku udah ngirim barang kayak gini biasanya ada sesuatu yang lucu-lucu ya lucu karena menurut gue ini ada kemungkinan siluetnya bisa jadi siluet salah satu, the hottest siluet Bansley tahun 2023 ini sebelum kita mulai, welcome back to the Sneakers Oke guys, jadi temen-temen yang pada suka sneakers sudah pada tau ya bahwa All I, Stagika New Balance, Stagika Asics, Stagika ya 2 itulah kurang lebih ya karena banyak stylingan tuh balik lagi ke stylingan vintage gitu ya dan barang-barang yang punya delikat material tuh lagi diperhatiin banget salah satu adalah New Balance ya menuju Gray Day jadi Gray Day tuh kayak kalau dinaikin itu kayak next day perayaan New Balance ini langsung ngeluarin siluet ini ini gue jujur gue mungkin bukan orang yang terlalu tau banget New Balance tapi kok gue baru liat ya tapi kok kayaknya agak klasik ya jadi ini kalau setelah gue tanya-tanya dia sebenarnya adalah retro dulu ini juga udah pernah ada tapi gue nggak tau kenapa di retro dan siluetnya tuh menarik sekali kita buka aja jebret guys ini dia ya jeng jeng New Balance 580 Castle Rock namanya Castle Rock ya oke kita taruh dulu boxnya ini nggak ada apa-apa pasti nggak ada apa-apa box makin sini makin sederhana ya untuk sebuah barang general release ya ini sebelah kanannya sebelah kirinya basically nggak ada perbedaan ya ya of course sepatu GR memang biasanya sih nggak ada perbedaan dan nah ini menarik banget yang menarik dari ini adalah karena dia punya siluet itu bulky guys bulky ya walaupun termasuk ke dalam running siluet lo perhatikan ya ini bulky jadi nggak kayak mungkin 1991 1990 V6 gitu ya yang cenderung lebih slim ramping ini bulky tapi tetep dia ngasih warna atau ngasih bahasa desainnya running yang kayak di 1500 malah ya oke gue coba bahas sepatunya oke so let's get on to the material materialin sepatu ini tuh mulai gue liat menarik karena dia pake suit yang biasa dipake sama New Balance ini ya oke jadi buat temen-temen yang concern mengenai hal itu ya perlu diperhatiin dari bawah ini dia pake namanya Roll Bar Roll Bar jadi beda nih biasanya pake end cap ya atau pake yang lain tapi dia pake Roll Bar ini ada kayak semacam platnya jadi plat ini tuh ngasih satu kesan stability oke guys gue berdiskusi loh sama expert New Balance si Abang Dedy Hamzah ya jadi katanya Roll Bar ini tuh densitnya untuk menahan berat badan yang sangat berat ya jadi kalo buat temen-temen yang bisa gue bilang plus size ya pake sepatu ini tuh akan nyaman banget karena supportnya dari Roll Bar ini nah justru kalo misalnya orang-orang yang badan kayak gue gitu ya berat badan di 60, 60, 70 ke bawah gitu ya ini takas sensitif yang nyaman sih cuman gak nyaman banget gitu ya lebih kayak ya standar aja gitu bukan nyesa-nyesa tapi kalo orang-orang yang plus size gitu ya itu katanya jadinya nyaman banget oke suede, 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 suede all over the upper gitu dia pake mesh disini ya untuk ngasih breathability N nya juga disini pake suede kemudian ini tuh oke ini bukan material ini reflektif biasanya yang di balance pake material reflektif ya cuman dibilang sini suede suede abu-abu suede navy ini kayak plastik karet gitu ya ini buat ngasih satu biasa ini ngasih form ke sepatunya ini bagiannya ini oke nah terus eyelets nya biasa plastik tali yang lebar tang nya gue suka banget karena ini dia pake ini sebenernya tuh kayak bahan katun gitu loh cuman disini di bordir NB 580 dan tebel tebel banget nih ini ya tang nya jadi mantep aja gitu ya oke guys branding-nya di balance di bagian heels nah ini biasanya di bagian-bagian di balance yang buat lari beneran itu disini reflektif biar gak orang tau ya kalo misalnya lo ada disitu kadang-kadang kan kalo malem-malem lari itu agak bahaya ya kalo lo gak ketahuan ya tapi ini gak ini pake bahannya sama ini kayak semacam dia ada kartun nya oh gak yang beda sorry 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 ini dia pake leather dia pake leather oh materialnya banyak juga ya suede plastik karet leather mesh ini wah banyak sekali material nyeres nya dan di dalam ini nah ini bisa gue bilang walaupun gue bisa tekan dalam bagian insole nya ya ini ya menurut gue sih oke aja lah nothing special about the comfortability gitu oke sekarang gue mau ngomongin sizing nya sizing untuk sepatu ini itu lebih kepada true to size ya ini lebar dalamnya top box nya lebar tapi kalo lo kecilin ya ini agak lucu rasanya jadi ini lebar dalamnya therefore kaki lebar itu terakomodir pas waktu ini mungkin mengingat tadi fit nya bisa buat orang dengan plus size berbadan besar gitu ya jadi umumnya mereka orang-orang seperti itu kakinya lebar jadi dia mencoba mengakomodir kaki-kaki seperti itu jadi lebar banget dalamnya untuk kaki-kaki gue ini relax relax banget karena gue bisa kemana-mana gitu ya ada semacam tonjolan kayak ada support nya dan ya ya gitu sih bukan sesuatu yang tidak nyaman dipakai fit nya oke aja ya true to size tapi menurut gue masih ngasih kesan sporty gitu oke guys begitu dari fit nya dan sepatu ini bisa didapetin dimana sepatu ini bisa didapetin di new balance store semuanya cuman memang setelah gue perhatikan itu gak semuanya ada jadi di flagship flagship nya aja seperti pro inamol grand indonesia kemudian ada di ncd gitu ya itu ada nah kenapa gue bilang sepatu ini itu jangan-jangan jadi sesuatu yang akan di highlights oleh new balance ya karena menarik banget ketika sebuah sepatu itu keluar dengan material yang sangat bagus ya dan temen-temen mesti tau yang sebelumnya 58-80 yang sebelumnya warnanya agak hijau ya dan ini mulai di post oleh akun-akun new balance entusiast kayak NB Social Club ya terus kemudian Secluded Garden ya akun-akun Instagram tersebut adalah akun-akun yang sangat ngefans banget sama new balance mereka new balance entusiast itu mulai ngepost-ngepost akun yang dijadikan banyak sekali referensi oleh pencipta new balance jadi jangan-jangan ya kalau ini siapa tau ini akan dijadikan siluet kuncian mungkin aja kita gak tau karena bentuknya itu asik banget menurut gua pribadi oke harga retailnya nanti seperti yang gua tulis di bawah ini ya tonton datang aja ke tokoh-tokoh yang tadi gua udah sebut dan gitu aja sih sebenernya review dari new balance 580 gua baru pakai seminggu so far so good no complain ya dan gitu aja ya temen-temen new balance Indonesia tuh gak punya Instagram jadi kalau temen-temen mau cari apa aja yang jadi new balance Indonesia bisa pakai hashtag new balance Indonesia karena semua kan new balance terpusat di global ya new balance aja dan tidak ada akan khusus Indonesia jadi kalau ada yang khusus ada yang bilang add new balance Indonesia ini asli jangan percaya hati-hati aja gitu kan new balance Indonesia gak ada account Instagramnya gitu ya dari gua adik theology ini new balance 580 ya castle rock suatu warna yang banyak banget dipakai di new balance ya dan gitu aja ya jangan lupa follow Instagram gua subscribe channel ini ya nge-nge-nge-nge supaya kalian tahu ada video baru apa aja dari gua kemudian follow juga tiktok gua kita lagi banyak post short-short video untuk bisa kalian lihat dan siapa tahu dapat info baru gitu aja ini new balance 580 castle rock gua dari theology see you on the other episode selamat menikah selamat menikah selamat menikah